Bukan sakit perih sih, kalau ketahagi itu lebih ke dada sama ke kepala, kayak gitu ya. Kalau sakit robek, kena silet, itu perih ya, ini sakit sakit ke dalam. Untuk tadi ada torenya, aku minta tolong, 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 kalau sakit kayak gini, dada. Tapi kayak gini-gini nih, lo kan masih terjadi entertain ya, mungkin antisipasinya gimana nih? Bakal berpengaruh besar nih kalau misalnya kayak kincedra seperti ini. Ya kalau misalkan memang kenapa-napa, ya mungkin, ya mau gak mau, izin lah. Tapi selagi masih bisa bekerja, ya kita bekerja gitu. Tapi kalau udah fatal cederanya, kemungkinan izin. Tapi bagaimana? Memang ini hobi. Hobi gak bisa dihalang gitu. Walaupun tadi gue siang shooting, sore live, terus YouTube baru deh. Bikin konten main bola gitu. Gue bikin konten sih, teman-teman doang sih. Tapi langsung lah maksudnya. Kita kan nyari kebahagiaan guys. Jadi nyari kesenangan bersama teman-teman. Selagi ada waktu, pas 2 hari minggu. Ya, langsung lah kita manfaatin gitu sih. Nah, PSBB seperti ini tetap olahraga. Iya, tapi tetap menjaga protokol gitu. Mempilih tapi sering gak sih cedera-cedera kayak gini? Biasa sih, cedera kayak gini udah biasa aja. Nah, kalau Amanda sendiri gimana kalau tahu hal ini, kalau tahu cedera gitu-gitu? Rewel gak sih dia? Ya, pastinya perhatian. Dibilang rewel mungkin. Enggak juga sih. Kalau misalkan memang dia bilang itu kenapa dan lain hal. Ya, mungkin itu suatu pertanda perhatian gitu. Dupan rewel sih. Rewel mungkin demi kebaikan lagi. Kalau bahasa ini. Jadi, pada saat awal lu cedera kayak begini, ampe kadang-kadang seperti seperti ini. Tapi gak sih dia? Ih, udahlah, udah cedera dulu. Iya. Ya, biasanya kan nanti kalau misalkan ngasih nasihat gue, paling, ya, turun sirahan, terus jangan capek-capek, tapi gak nangguh hobi, terus menang gitu. Ini waktu itu kan sempet benjol di sini, kena, kena apa, full, full apa, full patu. Terus ini tadi diinjak sama temen, pokoknya banyak lah. Tapi lu sendiri, biasa terpanjang emosi, gak bilang kalau di lapang ambil. Gue gak pernah, sama sekali gue gak pernah. Tanya temen-temen dari Sabang sampai Marokke, Milisa Putra kalau main bola gak pernah main bola. Gue walaupun diinjak, walaupun diinjak, even itu, siapa yang injak lu? Lu? Gak ada. Injak ya? Tapi gue udah bilang, lu gak disentuh, Judika gak disentuh. Lu nyajak. Bu, kalau lu gak nginjak, rejeki lu berkurang ya? Injak apa? Lu? Dimana? Bung Jepret, astagfirullahaladzim. Yang namanya orang-orang salahnya. Lu nipup apa dengan nama baik gue kan? Lu bilang diinjak kemarin. Tim gue gak ada yang main diinjakkan. Tim lo enggak, lo nyam. Astagfirullahaladzim. Lu lupa ingatkan? Lu main ngatang. Lu gak ada-ngatang. Ya Allah, ya Allah. Jadi dia, timnya gue lewatin. Dia gue lewatin, gue diinjak. Gitu. Bers. Tapi gimana? Tapi jujur ya, Demi Allah, gue tuh udah berani sungguh. Gue tuh kalau main bola gak pernah emosi. Karena, ya mau gimana? Ini kan di lapangan, selagi dia gak sengaja, selagi dia memang main bola, even dia kasar, tapi kasar yang gak sengaja, itu masih wajar. Kalau misalkan memang, gak ada bola, dia nendang, sengaja itu gak wajar. Mungkin, mungkin, pasti semua orang marah. Ya, salah satu gue. Tapi gue gak pernah yang namanya marah. Walaupun gue kepletok nih, waktu itu, ada videonya, lu cari videonya, gue sempet bejol segitu deh. Kena kaki. Temen, gue sempet keinjang, dan gak masalah, itu namanya juga. Apalagi, jaman dulu, sering banget sih, kena, engkel, jempol gitu. Itu engkel tuh, kan tuh bahaya banget tuh, Bil. Terima kasih ya, terima kasih ya temen-temen ya.